Informasi yang pertama, Presiden Jokowi Dodo menekankan struktur ekonomi Indonesia ke depan harus berubah dari konsumsi ke produksi. Presiden Jokowi Dodo menyebutkan perekonomian Indonesia selama ini sangat bergantung kepada konsumsi rumah tangga yakni lebih dari 55%. Untuk itu Jokowi mendorong hilirisasi investasi dan ekspor agar ekonomi bisa lebih produktif. Jokowi mengakui pandemi telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Meski demikian Jokowi memastikan pemerintah terus berupaya agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional. Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55%-nya dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, mendorong investasi, dan mendorong ekspor. Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat.